Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nasi uduk, nasi lemak, pakai salam, pakai sereh Yang duduk banyak, tapi jawab salam acan kabeh Leun salam, kue opak Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau jawab salam harus opak Belum kompak, bapak-bapak, ibu-ibu jawab salam belum kompak Margi sur, ngaruleng Ngaruleng, 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 sabab tas pemilu harga-harga Nararaik, biasa, naik, minyak, naik Bengsin, oke, naik InsyaAllah bapak-bapak oke Naik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla walakwata illa billahu wa ba'aduh Walallahu ta'ala fi kitabihil karim, ma'udzubillahimna syaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim Ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaikum musyiamu kama kutiba ala ladhina miya kablikum la'alakum taddaqun Wa qala nabihi sallallahu alaihi wa sallam asawmuli wa anna azibihi Wa qala ta'ala aidhan wa akimil solata inna solata tanha anil pahsyai wal munkar Qala nabihi sallallahu alaihi wa sallam Man lam tanhahu solatahu anil pahsyai wal munkar lam yazdad illa bu'adhan Hanya kepada Allah kita pantas panjatkan puji syukur dat yang tidak pernah lengah untuk mengurus makhluk yang dibanggakannya yaitu kita Sementara masih banyak manusia yang belum bangga memiliki Allah Manusia butuh kepada Allah persis memperlakukan Allah seperti pemadam kebakaran pak Pemadam kebakaran mah dipanggil natelamun sudah kebakaran Kita juga memanggil Allah kalau sudah kebakaran Kebakaran rumah tangganya, kebakaran rejekinya, kebakaran hidupnya yang sudah makin sulit baru teriak-teriak sama Allah Allah, Allah tolong Allah Padahal kata Allah jelas dalam hadis kudsi itu disebut jika engkau ingin aku tolong dalam keadaan susah Kali lagi ingat-ingat nih, jika kita ingin ditolong oleh Allah dalam keadaan susah Maka sering-seringlah mengingat Allah dalam keadaan senang, dalam keadaan bunga Sedangkan ini wajahnya wajah susah Kami ingat-ingat bunga harga-harga naik Bias mau sampai kapan Bentar lagi katanya, bensin juga mau naik Susah hidup natelam Karena abis natelam datang ke Allah Ya Allah, ya Allah cek Allah Yang tadi itu mau ditolongan Karena kamu itu suka banyak lupa Sama aku ketika kamu senang Itu pak penyakitnya Maka semoga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Untuk senantiasa ingat kepada Allah dalam susah dan senang Amin ya Rabbah Salawat salam semoga tetap disampaikan kepada manusia Yang non jauh disana Disebut disana itu karena dilihat dari segi tempat jauh pak Dilihat dari segi waktu Sudah tidak ada manusia yang satu itu Tapi kenapa kita harus berharap kepada beliau Karena percayalah Amal yang kita bangun sampai hari ini Kan belum jelas Diterima oleh Allah atau tidak Kenapa? Karena kita harus bisa mengukurnya Ini sholat bapak diterima tak Allah Puasa nurek datang hanya sekedar lapar Dan lapar masuk orang lapar Bisa, hayam lapar bisa Ini puasa yang akan datang Yang 15 hari lagi Akan memberikan apa kepada kita Jangan-jangan puasanya itu seperti yang dikhawatirkan oleh Nabi Puasa-puasa Ngan seukur lapar dan daga Tapi tidak memberi apa-apa Apa tidak khawatir kita Dengan puasa yang akan datang Maka Amal-amalan kita nanti itu banyak defisitnya Ketika amal-amalan kita defisit Maka dia umil kiamah Kita butuh manusia yang satu itu Siapakah itu? Habibana wa nabiiana Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Maka semoga ruhani kita yang bisa tersambung kepada beliau Melalui apa? Software-nya Nah baru dah kainah makan software-nya Itulah sholat Sholawat Batakul lahiri karena sholawat Padahal malaikat yang Allah Maka sholawat kan nabi Tinggal bagaimana kita memahami sholawat itu Sebagai alat untuk menyambungkan ruhani kita Kepada Rasulullah Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Para ayah anda bunda puterkasi Kita punya waktu sekitar 35 menit Saya diamanahi oleh yang meminta dari keluarga besar DKM Al-A'rof ini Untuk pertama Kenapa sih harus ada doa dari bulan Rojab Yang bulan Rojab disambungkan ke Shaban Yang energi dari doa Rojab dan Shaban itu Menghantarkan kita kepada Roma Doanya mari sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Bariklana Firojabah Washa'bana Wabalighna Romadona Amin Ya Allah ya Rabbah Amin Paisem Nah aku dengar doa Nageh dari bulan Rojab Ini adalah hasianya Bari doa Nageh dibaca Rojab ungkul Nge Shaban Masa hentu Biasanya kan begitu Kenapa berdoa untuk Ramadan itu Starnya itu dari Rojab Ini ada rahasianya Rahasianya berarti Keberhasilan Ramadan itu Itu ternyata kuncinya ada pada bulan Rojab Gagal Rojabnya Gagal puasanya Tidak ketemu rahasia di bulan Rojab Tidak ketemu rahasia puasa Apakah tidak khawatir puasa kita hanya sekedar lapar dan dahaga Ini yang harus kita persiapkan mulai sekarang Mulai sekarang Pertanyaannya Apa yang disebut dengan barokah Barokah itu energi pak Yang kalau kita dapat energi itu Maka ruhani kita Ini memiliki tenaga Memiliki cuan Memiliki Kalau di dalam HP Apa disebutnya Pulsa kuota Karena HP ini persis seperti tubuh kita pak HP ini ada dua rahasia Satu yang harus ada itu Setrum baterainya Yang kedua Yang harus ada itu Kuotanya Bapak punya HP Paling bagus Paling baru Cuma di setrum doang Hidup Hidupnya mah Tapi kalau tidak punya kuota Emang bisa dipakai Tidak bisa pak Tubuh kita juga berinteraksi dengan Allah Begitu Makanya Ada setrumnya Ada kuotanya Kuotanya Kalau di dalam ibadah Ada dua Kata Imam Gozali Ada ibadah dohirnya Ada ibadah batirnya Maka fikirnya ada dua Ada fikir yang mengatur ibadah dohir Ada fikir yang mengatur ibadah batir Imam Abu Hanifah Dia membuat fikir itu ada dua Ada fikul asgor Ada fikul akbar Ini yang jarang dikaji Fikul akbar Hayohwe fikul asgor Asangus-angus ibadahnya Dengan mengkaji fikul asgor Apa itu fikul asgor Fikir yang mengatur ibadah dohir Yang ukurannya hanya sah dan tidak Sah sunnah atau bidah Tapi apakah ibadahnya itu Itu hanya Kalau menurut Imam Gozali Kenapa? Karena ada satu komponen lagi Di dalam diri manusia Apa? Patinnya Ruhaninya Kalau ibadah ruhaninya Tidak diurus Bisa Bisa Ibadahnya Awaknya Diurus Padahal yang nyampe Kepada Allah Bukan badannya Bapak sholat Sujud Kalau sujudnya Hanya badannya saja Tidak nyampe Kepada Allah Danudugi Kalau Ruhaninya Pintu Ruhani Itulah kolbu Maka Maka kalau ibadah kolbunya Tidak diurus Mohon maaf Ibadahnya itu Hingga berdampak Yang ada Sholat Cungklik Cungkedang Rungkul Puasa Hanya sekedar lapar Ini yang dikhawatirkan Oleh Rasulullah Sampai Rasulullah Mengatakan Banyak orang yang berpuasa Yang nantinya itu Hanya lapar Dan dahaga Berarti lapar Dan dahaga Bukan tujuan puasa Waspada Banyak orang yang sholat Bahkan dari sholatnya Masuk neraka Bapak Cungklik Cungkedang Sholat Tarang Tepika Donglak Suku Sampai Sasangalut Mohon maaf Ternyata sholat Bapak Di mata Allah Tidak ada nilainya Kenapa? Karena rata-rata Ustadz dan Kiai Hanya ngurus Fikih Dohirnya Aja Yang disebut Fikih As Ngor Apakah ada Yang penting Daripada itu? Ada Maka Imam Ghazali Membagi dua Ibadah itu Ibadah pohir Ibadah batin Ibadah syariat Ibadah hakikat Ayah sholat syariat Ayah hakikatnya Di dalam sholat Ada puasa syariat Ada hakikatnya Di dalam puasa Ini yang jarang dikaji Pak Mugah mudahan Dalam ceramah singkat ini Sesingkat-singkat Nage Setengah jam Kita ingin menemukan Apa yang hilang Dalam ibadah kita Sehingga ibadah kita itu Tidak bernilai Awas Sholat Tidak bernilai Puasa Tidak bernilai Dari mana Pak Isef Tau Apa isyarat hadis yang tadi Hadis yang tadi Itu salah satunya Man lam tanhahu Solat tahu Anile pahsyai walemunkar Yam lam yazdan Ila Barang siapa yang sholat 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 Bawa panggetol Kamacin panggila Tarang panggiden Bisa jadi Bisa jadi Tapi dari sholatnya itu Tidak mampu Membendung dia Membentengi dia Dari perbuatan Yang disebut Pahsyat dan munkar Apa itu Pahsyat dan munkar Pahsyat itu Perbuatan dosa Yang dari dosanya itu Kesorangan Pan ayah bapak Uyek-uyekan masyiat Tapi masyiat Ketika mana Contoh Bapak-bapak Pasok nonton Film Porno Misal 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 Porno itu di Jawa Pahsyat dan munkar Apa nonton Eta Ainam ada genginan Mukanya seutik Dinape Terrojol Si Eta Tebijil Jadi iklan Mbak Ain ngesening Ngalinuk itu Tehapun Tengah Mustad Nuntadina astagfirullah Teh lilalilama Alhamdulillah Dan ternyata Pornografi itu Lima kali lebih dasar Dari ketagihan Narkoba Pornografi itu Membuat ketagihan Lima kali lebih dasar Dari mana Narkoba Tapi jangan Gagal paham Kalau pornografi Lima kali lebih dasar Dari narkoba Atau Pak Isep Mending narkoba Weh hari gitu Weh Atau gagal Pak Kecuali narkoba Ibu-ibu Ya Narkoba Ibu-ibu Mata Narikolor Bapak Mual bisa direhabilitasi Sampai dimana Barusan Narikolor Bapak Iya Pak Ya Ketika kita sholat Tapi sholatnya itu Tidak mampu Memedung Dari perbuatan Yang berbuah dosa Tapi dosa Nantinya jenis Al-Fahsha Al-Fahsha Perbuatan dosa Efeknya buat sendiri Tapi ada perbuatan dosa Yang ketika dia Berbuat dosa itu Mohon maaf Bukan hanya dirinya Orang lain juga Kebagian dampak Dari dosanya itu Apakah itu Munkar Tontonan awan Korupsi Korupsi Tema Takkan Diajarin Untuk puasa Itu kan Orang korupsi itu Hanya tidak bisa Mengendalikan Napsu makan Makanya dalam puasa itu Diatur Makan itu Harus dua kali Nanti ada dampaknya Ketika ada hadis Sumu Taseho Puasalah Supaya engkau Sehat Nanti Apa rahasianya Puasa Dengan kesehatan Nah ini ada orang Yang tidak bisa Membendung Napsu makan Akhirnya Sekala didahar Pak Kusi Eta Aspal Didahar Beton Didahar Minyak Sekali nginum Dua tengki Pertalit Kusi Eta Digolok Bokun Ini yang disebut Dengan munkar Yang berbuat dia Kantongnya yang tebal Dia Nusangsara Orang Kebagian Eta Beasting Bahaya Kemana Tapi Di tangan Saper mata Biru Mahal Ya Allah Ya Rabbana Padahal itu hanya perbuatan segelintir orang Nah si segelintir orang Ini dia berbuat munkar Kalau sholat teorinya Kalau sholatnya benar nih Berdampak Maka ketika dia mau terpleset kepada dosa Apakah itu pasha maupun munkar Itu dijaga oleh sholatnya Makanya Quran dengan tegas mengatakan Wa akimi sholat Inna sholata Tanha anil pasha'i Sekarang tanya kemana diri kita Nah uran sholat Tapi dorah Kanger Abaipa Isyap Daitu Dosa letik Ih Saya dinali Ada dosa besar Yang dibiarkan Bertumpuk-tumpuk Hanya karena menganggap Enteng dosa kecil Saya dinali Pernah mengatakan begitu Lihat Julbal Kata saya dinali Jangan main-main dengan dosa kecil Contoh Dosa letik T Hijiwe Bohong 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 Pernah bohong Kak saha Kak saha Kak saha Iya Kak diri sendiri Ngan ayahmu dibohongan Sah Bohong Nama Kak diri sendiri Cuman ada yang dibohongin Sah Memajikan Bapak Anak Bapak Bapak membohongi diri sendiri Mohon maaf Ini kata Nabi Al-Qidbu Umu Sayyihah Bohong Itu hidupnya kejahatan Jangan main-main Karena orang sekali bisa berbuat bohong Pasti ada bohong yang kedua Mau nuka dua lolos Pasti ayah bohong Nuka tilu Tilu kali bisa bohong Alhamdulillah Bapak sudah jadi ahli bohong Kalau terpercaya Kan Bapak ngeseng lama nih Apa itu kemarin Itu Pak Ketika mau bohong Kalau sholatnya ini benar Pak Itu ternyata Ada energi Yang membuat dia Tidak jadi Rek doraka Terjadi Rek bohong Biwirna balai lol Rek doraka Ayah nungah hong Itu cara Allah Pak Nah sekarang Sholat-sholat Doraka-doraka Bahkan Tukang doraka Tukang sok Tukang artiku Mek Kemana batis sholat Ini Pak Makanya hati-hati Nanti puasa juga begitu Ada yang puasa Tiap tahun Tapi hanya lapar Dan dahaga Tidak memberi Dampak apa-apa Cenah Sunguh Tasihuh Puasa Supaya kita itu sehat Boroboro Lo pajaleman usah Riyun puasa Fusabab ziyun Gering Puasa lah kamu Supaya Dosa Masa lalu kita Diampuni Tak begitu Mohon maaf Pak jangan main-main Dengan dosa Pak isep Bagaimana caranya Ngecek Apakah saya masih punya Dosa atau tidak Apakah dosa saya Sudah diampuni Atau tidak Gampang Kata Ibn Qayyim Dosa itu terkait Dengan perilaku buruk Maka Apakah Masih ada dosa Yang belum diampuni Cek Perilaku kita Apakah Masih banyak Perilaku buruknya Buruk ngomongnya Buruk cara berpikirnya Buruk bergaulnya Kalau itu masih ada Waspada Berarti masih ada Dosa yang belum diampuni Maka Datanglah Puasa ini Puasa ini Sampai dikatakan Man Soma Romaldona Imanan Wah Disabat Gufirolahu Matakot Zama Minta Barang siapa yang berpuasa Asal puasanya Punya dua kriteria Satu Satu Atas dasar iman Yang kedua Ihtisam Maka Dijamin Dosa masa lalunya Dihapus Nah sekarang Dosa kita terhapus Apa belum dengan puasa yang lalu Cek Ini ngomong rungsam Padahal Bapak Tepukang wudhu Wudhu itu Salah satunya Membersihkan kotoran Dari mulut Kalau sunahnya itu Harus kumur-kumur Bapak wudhu Paling tidak Lima kali sehari Kalau mau sholat Dibersihan Mulutnya Tapi kenapa Dari mulut Bapak yang suka Kumur-kumur Masih keluar Kata-kata yang rungsam Halo 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 Berapa banyak Tetangga Ahli masjid Yang sakit hati Oleh Bapak Sok pinter Mau ngomong Sangguna Awas Dulu mulutmu Harimaumu Sekarang telunjukmu Nerakamu Karena sekarang Hidupnya ditelunjuk Bapak Tengomong Tapi menyebarkan berita Yang berita itu Bapak Olah sendiri Dengan telunjuk Bapak Bapak share ke ahli masjid Berapa banyak orang Yang sakit hati Dan tersinggung Sama saja Bapak Bapak mencuci hidung Ketika wudhu Untuk dibersihkan Mohon maaf Tahi hidungnya Bahasa cinanya Korong Korong Bahasa inggrisnya You feel Dibersihkan Dising-sering Sering Tepik Kaluhur Dising-sering Oke Bersih-bersih hidungnya Kenapa hidung yang sudah dibersihkan Itu tidak sanggup Mencium wangi surga Kenapa hidungmu Yang sudah dibersihkan Dengan wudhu Itu Kebaikan tetangga Ahli masjid Tengah ame Kok Bapak Nuka ame Tengah goreng Na-nawe Kamana Tengah batih istinsa Bapak tiap wudhu Mencuci muka Muka Bapak Dicuci Dengan air wudhu Tapi kenapa Mukamu masih lebih tebal Daripada muka Badak dihadapan Allah Karena tina wudhu Sedangkan wudhu Pintunya sholat Rusak wudhunya Rusak sholatmu Rusak sholatmu Rusak puasamu Nah Ini kaitannya Di dalam doa yang tadi Kenapa kita itu doanya Allahumma bariklana Pirojaba Wasyabana Wabalyakna Romadona Berarti keberhasilan kuasa Ada rahasianya Di bulan rojab Apa itu rahasia bulan rojab Rahasia bulan rojab Adalah Diwajibkannya Sholat Matak bulan rojab Sebutnya disebutnya Isro Mi'raj Bukan Isro Mi'raj Kalau mau Isro Mi'raj Berarti Isra Mi'raj Kalau mau Isro Mi'raj Matak ayah Quran Punten Pun guru Ada maha Quran Khusus mencetak Quran Semua yang tulisannya Allah Allah Diganti Jadi Allah Gara-gara Etapan surat yasin Ruksak Patihah Ruksak Tenanawan Membantu bapak-bapak Yang tidak bisa Baca bahasa Alam Tapi cara Melafalkannya Harus benar Karena Kalau dibaca Apa adanya Mungkin tenwayat Denna kuranti Seru ajeng Di gereja Bukan Allah Tapi Allah 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 Kere dikir Nage La ilaha La ilaha Ilaha Itu Pak Kalau begitu Kunci Keberhasilan Ramadan Ada pada So Sedangkan Solat ada dua Ada solat Yang bernilai Ada solat Yang tidak bernilai Bahkan Ada solat Yang membuat Orang yang Solatnya itu Masuk neraka Itu percaya Lihat Quran Surat Al-Ma'un Fawailul Lilmusolin Neraka Wahel Buat orang Yang suka puasa Buat orang Yang suka Solat Yang bagaimana Solatnya Al-ladhinahum An-solatihim Sahun Yang solatnya itu Sahun Bagaimana Solat yang sahun itu Diterangkan Ayat-bilayat Al-ladhinahum Yuro Un Solat Berarti orang Tapi dari Solatnya Dia masuk Neraka Belum solat Yang kusalah Solatnya orang Munafi Belum lagi Solat Muka Awat Tasdiyah Muka Awat Tasdiyah itu Orang yang Solat Solatnya Bahkan digambarkan Di dalam Al-Quran Itu di Mekah Di tempat Rasulullah Suju Di tempat Rasulullah Tawaf Tapi di mata Salatnya dianggap Main-main Saja Jangan-jangan Kita juga Begitu Maka Dikenal Ada yang disebut Imam Nawawi Menyebut Istilah Solat Mardud Solat Mardud Sah Menurut Fikih Tapi Nilainya Tidak ada Di mata Allah Puasa yang Mardud Sama Puasa Yang Hanya Menghasilkan Lapar Dan dahaga Nilainya Tidak ada Di mata Allah Maka Ini mumpung Masih 15 hari Kedepan Untuk puasa Perbaiki Solatmu Solat Akan jadi Kalau Wuduhnya Bener Berarti Kuncinya Jauh Dari Wuduh Kita Awas Apa rahasia Wuduh Paisen Tapi Kalau tidak Tahu Batinnya Wuduh Maka Wuduh Hanya Seperti Tadi Mencuci tangan Wuduh Wuduh Itu Dari kata Wadoa Wadoa Artinya Kinclong Maka Wuduh Yang benar Akan Menghasilkan Nur Atau Cahaya Yang bisa Melihat Nur itu Hanya Tiga Kalau Allah Sudah Jelas Tahu Satu Setan Setan Itu Bisa Melihat Ini Orang Bener Wuduhnya Karena Yang Wuduhnya Bener Ada Cahayanya Ada Cahayanya Dua Malaikat Malaikat Bisa Melihat Mana Orang Yang Wuduhnya Bercahaya Jadi Yang Bisa Melihat Ini Orang Wuduhnya Bener Apa Enggak Muncul Cahayanya Atau Enggak Cuma Setan Dan Malah Ikat Jadi Lamun Bapak Yang Ningali Ia Ia Jel Lemah Wuduh Cahayanya Tahu Hentu Jadi Setan Gere Sok Tingali Pak Ia Si Ia Wuduh Tahu Balik Nah Setan Mengintip Sabah Durek Diluksak Solat Begitu Wuduh Tahu Balik Kadang Setan Si Ia Wuduh Nges Solat Nah Oke Di Rilihan Si Eta Si Eta Di Mana Bisa Tijerok Bisa Diluar Si Asuk Alam Pikiran Sab Dinawak Orang Ayalapak Dotcom Setan Halo Halo Ayalapak Dotcom Setan Dinawak Jelma Sabar Iji Pak Isif Lapak Tujuh Nau Lapak Dotcom Setan Napsu Eta Pak Silah Kade Jadi Ujian Di Allah Napsu Di Satu Sisi Orang Butuh Napsu Di Sisi Yang Lain Si Yang Ada Do Lakan Lain Mukalapak Dotcom Tadi Gapoy Minggu Ayo Nek Kan Loh Muka Mukalapak Dotcom Dari Kan Itu Tapi Ya Dari GBK GBK BLA GBLA Tapi Parat Masjid Al-Jabar Mukalapak Dotcom Setan Saru Setan Sifat Mahluk Nama Jin Setan Mas Sifat Setan Tadi Sebut Sifat Satana Awas Satana Itu Sesuatu Yang Dititik Ekstrim Nah Jika Garis Di tengah Tengah Wasato Ujung Satana Belah Satana Jadi Satana Itu Sesuatu Yang Ekstrim Kalelewihan Cekura Kalelewihi Kalelewihi Di tengah Tengah Wasato Matak Suka Ada Yang Menengahi Disebut Wasit Bahasa Arab Wasit Menengahi Mungkin Dituntung Karena Satana Titik ini Dari kata Satana Itulah Maka muncul Kata Saiton Jadi Saiton Soleh Tengg Beleguk Si setan ini Mohon maaf ya Mohon maaf Makan Tidur Modol Sarena Dinawak Dilema Halo Nudi Wese Mangan Saitik Makanya Bapak Rekasuka Wese Sokha Doa Doa Allahumma Ini Al-tubika Mina Hubusi Wa Obaiz Ya Allah Aku berlindung Kepadamu Dari kejahatan Al-hubusi Wal-hubais Al-hubusi Setan Lakina Yang setan Awewe Sokaya Di Wese Saha Jin Malukna Sifatnya Setan Sok Kalelewihan Matak Lampun Pemajikan Bapak Kalelewihan Berarti Jin Pemajikan Bapak Saya hilang Bapak Sok Dike Kepad Halo 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 Kepadamu 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 Setan Jindara Rasuk Dina Awak Jilema Tadi Ada Ayalapak Dot Kona Kepadamu Kepadamu Barang Dahar Kepadamu 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 Sari Pati Bapak Bapak Sampai 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 Lamun Sampai Video Kepadamu 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 matak kudunga duang matak lo baju lemak daharna beki awakna kunyin wae nah daharna diparang si etak tuh boro-boro jadi energi jadi tanaga, matak kurang nah kunten, tos dahar lain jang-jang tunuh kenaku ilmu disebutnya ilmu padi makin berisi makin menunduk berasotan, keberes besar apa alhamdulillah lain jang-jang sholat Tuhan muayatnya ilmu padi kemana, berkah nga etak berkah dikitu tapi ini makanan tidak dikapling begitu makanan tidak dikapling si etak dahar jemura begitu sare kita dikapling, celek si etak masalah re dina celi orang, matak adan gitu dina panon orang, hudang terapet dina irung orang, dina teka ame, wangi surga kajenteng, imah deket masjid dua lengkah deh, dan ini tenepi ke majelis talib etak ke masjid al-jabar ya Allah ini, ini, ini bari tidir nanti bari ngagwes ay nepi ke masjid al-jabar aripae ya Allah ya Rabbana nanya guys ini kaplingku si etak ini saya kasih tau ada tujuh tempat si etak bukalapak.com dalam diri kita satu di atas ubun-ubun karena disitu ada yang disebut dengan napsu kamilah jadi napsu itu belah jerokna anu suci na tempat malaikat anu kotorna tempat setan malah etak bapak pada di untepanku naun lapak.com memantaskan diri aja pantas di untepanku malaikat pantas di untepanku setan disini pak yang kedua disini pak ini namanya napsu amaroh amarah ada disini antara dua kening pak itu tempat lapak.com si etak lamun tadi bersihan oke turunkan tengah dada di tengah dada ayah disebutnya napsu mardiyah dinadada belah katuhu diluhuran baiklah kurang sebut dah campulan puasa ngaluhuran susu susu emang susu emang susu emang kedua-dua pak sablamun hiji uuh uuh bentuknya su soh tanya ke ibu-ibu uuh aduh su emang aja tapi yang disebut dua nana ayah wujudnya luhuran susu belah katuhu etayalapak.com setan nangangarana napsu roldiyah uran surat nangang dibaca ke imam roldiyah tamardiyah ke turunkan dina susu belah katuhu disebutnya napsu sawiyah naik dui karena dada belah kenca luhuran susu belah kenca ayah napsu mutmainah pak isep napsu mutmainah makan lagi napsu hadeh nuh hadeh namun diuntupan malaikat anu goreng ayah goreng tina napsu mutmainah ketinggali ciri bapak itu diuntupan saka diuntupan malaikat lapak.com diuntupan setan di dia di anap ayah disebut napsu lawama nah iya lapak.com namun diuntupan setan napsunu iya ngarana napsu kamilah napsu kamilah te napsu ingin perfect nah latinya bahasa aki-aki perfect hayang hayang naon hayang pantes hayang sampurna hayang pupujian tapi pupujian nah telahin ku alloku jelemah matak ayah jelemah anu napsu kamilah nah tadi bersih hanu goreng punten hayang sagalah katingali tapi katingali nanti ku batur jika pemajikan bapak diimam bucin nah hari keluar etadang dan tepikin kau rung ragu mang biar tekor asal sohor nyoga jisa laki tengan sakitu naga wena di kah tek bari kah tek nage beh kamari di hakan angin tapi etasi ibu waduh kerenawan hayang kapujiku jelemah lah lamun orang boga napsu hayang kapujiku jelemah tapi di mata alloh mata hayang kapujik berarti etan nafsu kamilah diuntepan lapak dot com setan kumah perbandingan anak tinggal iker sholat hari kaonangan pang jag jagna pang gag gagna pang ganteng pang gini nari sholat pun ibu ibu mukena di tengah dadamu itu ada nafsu yang nafsu itu nafsu mardiyah itu tidak rido memberi maaf kepada orang padahal yang salah dia matak jil mana dendaman nguruh waktu itu manenano salah manenano dendam manenano salah kudu nama yang minta dihampura ngerasa bener ya Tama berarti nges jadi lapak.com setan kaya nafsu rohdiah nafsu rohdiah langsung di antepan setan teridak di nasehatan tadi di papatahan kita pangka hongkun dah kepingin gasasin beledaga tuh kena celi itu ya ceramah juga gue pesan nih ceramah gue banget Paisyap gara-gara sarapan gitu setan teridak di papatahan nanti naik didorongku napsu sawiyah napsu sawiyah napsu sawiyah beladi napsu sok pinter bari pinter nagepan punten lain masantren masantren nagepunten lain di lembaga masantren natepunten dipasantren etal yutubiyah juga ibu-ibu ngaji natepunten dah kitab nate lain al-qur'an lain nama itu al-yutubiyah waktik tokiyah wal instagromiyah surat nagep sofi 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 halo 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 aduh kur'an mabunten ngangwir weng udah dikulanggap RT nukye kenweh kur'anu agung salahki nah eleh ku hape halo bapak pernah diusapan kupa majikan bapak pernah di nang-nak neng-nek kupa majikan lenggit satu tiga tepik nk di teangan sahak nukye patut pak bapak mah lenggit nge setujuh pahit tujuh peding tuh pernah di teangan lenggit hape kuat di umum gen pan sadek km apa lenggit salahki apa ini sekolah tiya dan kege hidang balik kaima itu gerak begitu di babatan asapan pinter nge komo kasebut ustad kasebut kiai padahal yang mau nage menang macak juga sim kuring cangka amalkan kabe kaburuh dibagikan nge sdibagikan teh sare ria tuh besar pasak daripada tihak nah sok pinter naik deh kadi ayah nge sebut napsumut mainah iya napsumut mainah nunges di entepan kulapak.com setan napsumut mainah itu adalah napsu yang menggambarkan ketenangan kesolehan iya jelemah lamu napsumut mainah nanges di entepan kulapak.com setan mohon maaf jika soleh padahal melegung tampang aja ngerona pagingan halo 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 waduh jika di dia orang-orang di asap tang soleh nah ibu-ibu saroleh di dia ma tujuh lengkah di dia edan deh halo nge ayah napsu lawamah lawamah itu pekerjaannya mencela 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 napsu lawamah di entepan kulapak.com setan punten pak pak kalian nge nyalahkan batur weh asak bener nah orang sholat ke salah nabi ya nuka panggih wajeng nabi tidak sunnah itu enggak ada dari sananya bidaah bidaah sakabeh nawa bida pala banu bodoh ngahuleng ngarek sholat ke disebut fitnah tuh sholat era tung tungnat deh kumahnya aeng 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 ngomol ke masjid itu gerak gara-gara sa si etata nusok celaan waikah batur halo halo lajeng bapak pada dibersihan pakai apa etapa mau dibersihin pakai apa karena tujuh herber ini tujuh lapak.com ini dia yang akan mengotori kolbu kita sedangkan kolbu itu pintunya untuk menuju ke alam ruhani maka sholat yang diterima energi buat ruhani puasa yang diterima energi buat ruhani sodako yang diterima energi buat ruhani maka ruh nate jajat dimana ruh nate jajat mohon maaf untuk ibadah itu energi ruh bukan energi fisik kalau hanya energi fisik buktikan aja kan cenah di di pasihan sarapan halo tosaya can untuk saya rekuret pak tapi lamun etam makanan tuh berkah pak itu cirinya tidak berkah berarti makanan bapak tidak mengandung energi pak energi itu apa kalau disini bukan hanya setrum itulah yang disebut dengan istilah kuota kuota itu apa kuota itu ibadah batin setrum itu ibadah dohir maka ibadah dohir dengan ibadah batin tidak boleh dipisahkan seperti belum terpisahnya raga dengan nyawa bapak maka ketika bapak sholat ruhanimu tidak dibawa enggak ada energinya dengan cungkelik cungkenang mana ayunnya ibadah batin yang harus mengikuti ibadah dohir ihlas itu ibadah batin sabar tawakal iman itu ibadah batin maka yang tadi man soma romadona imanan tuh iman itu ibadah batin mungkir mah man soma romadona laparan nah saya jelma nu puasa terus saya tak penuh puasa terus lapar halah pan lapar mah maka iya jelma dihampura dosa masa lalu cepat bapak alhamdulillah ayin lapar berarti iya dosa dihapus santan tuh buah bapak lapar tadi daharna itu bener iman iman itu ibadah batin kalau ibadah batin cirinya enggak ada rokaatnya emang sabar sabar rokaat emang ihlas sabar rokaat emang iman jam sabaraha berarti itu ibadah batin tapi lamun ibadah dohir bapak dengan dong ibadah batin maka bisa jadi ibadah dohir bapak sia-sia kata Imam Ghazali sholat-sholat belegung-belegung puasa-puasa hanya sekedar lapar dan dahaga makanya mohon maaf mulai sekarang supaya batinnya puasa itu dapat perbaiki wudhu awas ini ayu nakeneh maka ketika wudhu itu punten bapak mencuci mulut apaan ayah doa nah ketika bapak berkumur-kumur ya sok dibaca ya dihajar kata-kata kotornya masih kalah luar masih kalah luar bapak istinsak ngingset cahik kana hirung ayah doa gak pernah dibaca bapak itu pernah tahu bahwa wudhu itu sehebat itu bapak mencuci muka ada doanya punten lah ustad kiai tamahan etak bisa kali wudhu namun wudhu ruksa punten sholat ruk ruk tadi sholat ayah batin batin tina sholat jiwe tina takbiratul ihrom kenapa gerakan ini disebut takbiratul ihrom berarti ayah dohirna ayah batinna ayah wujud malakutina ayah wujud i'tibari wujud i'tibari itu yang dohirnya dohirnya takbiratul ihrom ngangkat lengan kaluhur Allahuakbar kenapa ini disebut gerakan takbiratul ihrom karena gerakan takbiratul ihrom adalah gerakan yang setelah gerakan itu dikerjakan haram ada gerakan lain dalam gerakan sholat haram mau dia haram maka eka maka setelah Allahuakbar bapak menang tuh ajrag-ajragan batal sholat tuh apakah batinnya dari takbiratul ihrom batinnya takbiratul ihrom lihat Al-Quran wa akimis sholatali zikri adegan ku anjen sholat tapi dina sholat anjen ku dua ayat dikiran maka sholat nu awa dikiran awa nanawanan maka ketika takbiratul ihrom setelah takbir ini haram di dalam pikiranmu di dalam kolbumu mengingat selain Allah etak batin pak kurang mapan kersolat ya cus cus pak ha 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 kapangih ya nama ngkege puasa gitu lo wajah lemah lu puasa dikira puasa te tujuana lapar bukan apaan ayat nga oge kutiba alaikum usiyam kama kutiba ala la dinamin qoblikum la allakum tatakun hari takwa ibadah dohir ibadah batin batin pak ngunggiyamangana kutiba alaikum usiyam kama kutiba ala la dinamin qoblikum la allakum laparun ngena ayat nga oge asangwes lapar weh berarti bapak jadi jelamat takwa lain mantakan lapar itu bukan tujuan lapar itu alat untuk mencapai tujuan tujuan puasa itu adalah tak ta isep jika kumaha keret banget sopak awak pelat rupa jelamain nu takwa kan suka itu ya susah susah bikin definisi orang yang takwa itu persis seperti orang yang puasa tingali kalakuan bapak kerpuasa eh tapi san panu takwa iji nu puasa hudangna tarakabarangan halo maka diparentah gua Allah supaya nawan ya supaya bangun lebih awal disebutnya sahur maka kata sahur tu ayo pakuat pakaid jeng dah rasa bener nama pak sahur itu bangun sepertiga malam lebih awal karena disitu ada saat mustajabah etak nu diparentah nama tu ayo pakuat pakaid jeng makan ngan hanya kali orang kata sahur ditempelan dengan kata makan jadi lu keluar teh makan sahur namanya ente nu ayate ngelepoks padahal yang diwajibkan itu sahurnya sahur itu bangun sepertiga malam disitu ngaduaknya ya mampas sahur 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 lainu diburu lain saja ada nawan tak kejo pak itu juga sudah salah tapi ciri orang yang bertakwa bangunnya tidak pernah kesiangan yang kedua ciri orang yang takwa itu makannya cuma dua kali yaitu pada saat buka dengan sah apa kaitannya makan dua kali di jepang ada penelitian ada satu suku yang ternyata usia harapan hidupnya pak jararabjak begitu diteliti ternyata kebiasaan hidupnya satu bangunnya mereka itu lebih awal jam dua jam tiga itu sudah pada bangun pak yang kedua makannya cuma dua kali diteliti ke WHO yujel lemak di jepang umurnya para ranyak naon yu rahasia nah kapanak pak ternyata lamun hudang teraka berangan lamun dahar taralu wih di dua kali pak nah sama lamun dahar dua kali alhamdulillah beteng kurangte ayawak tuker mereparasi mesin panggilingan pak tapi lamun dahar nanti lu kali lu tadi gecan angus gus di jelandei matak anu daharna dua kali pararanyang kumurnya urang dahar sabar kali tilu kali jadi lamun daharna tilu kali ternyata ternyata mataku islam diwajinkan supaya naonnya mereparasi pak luka tilu di lamun takwa maupun tan lupa kenih ibadahna daripada haram jadahna matak kete sholat tarawih sholat naon maca quran dan lain-lain ee tawe ciri nanu takwa moga-moga urang seriana masih keneh dipoparin kesempatan ku Allah untuk meraih puasa yang didasarkan kepada iman bukan kepada lapar awas iman itu apa keyakinan keyakinan yang dididik di dalam sholat apa inti di dalam sholat ihsan ihsan itu detik-detik merasa diawasi oleh Allah kapan kita merasa diawasi oleh Allah bener-bener kersolat matak lamun bapak kersolat kejenteng sorangan datu wani macem-macem matuh nah merasa diawasi oleh Allah nganhanyakal kersolat matak perbatas duhur paling sabaran menit asar sabaran menit nah tapi merasa diawasi oleh Allah nya itu bawa kabulan sakban bawa kabulan romah romadhon dina romadhon maku puasa diperpanjang urang ngarasa diawasi oleh Allah di ngawitan sahur imsak sahur dukikengkaman maghrib matak cek Allah asawmu li puasa maurusan maneh jeng aing pemajikan maneh mabisa dibohongan aing siyah gitu pak etate tina sholat 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 bawa kena puasa puasa bapak imanan wahtisaban imanan teh puasa nah lain karena era pemajikan lain karena ku sabab nges waktu na puasa tapi puasanya teh atas dasar keyakinan bahwa urang teh dipencong terus ku Allah etak imanan minta ke Allah ya Allah bukak kenaun wai kalempatan abdi wahtisaban ngarana minta ke Allah dibuka-buka kentuh kesalahan maneh iya kesalahan maneh iya kuman nutupna etak dosa dosa itu hanya bisa ditutup dengan amal soleh makanya pada bulan puasa amal sekecil apapun amal soleh itu dilipat gandakan kenaun kermupus noda-noda hitam amal soleh itu sebagai tip eknya di bulan Ramadan itu lain ngan saukur ayena diskon dari sofi sofi tapi diskon di Allah bapak merecai saka celaka jelaman buka puasa itu amalnya luar biasa untuk apa mengimbangi dosa-dosa kita yang sudah kita lupakan untuk apa maka dosa masa lalu ibarat sekarang noda hitam amal soleh yang dilipat gandakan di dalam bulan puasa itu ibarat tip eknya lebih sedikit daripada noda-noda hitamnya berlombaklah pada bulan Ramadan yang akan datang untuk mengumpulkan deposit amal soleh amal soleh itu didapat dari dua ibadah tohir ibadah batin ibadah tohir persis seperti ngecasna ibadah batin ihlasna takwana imannya itu pak yang akan menjadi cuan yang akan menjadi kuota untuk tubuh rohani kita Alhamdulillah Allahumma salli wa salim amin Ya Allah Allahumma salli Allahumma salli wa salamu alaikum warahmatullah wa barakatuh wa salamu alaikum warahmatullah wa barakatuh wa salamu alaikum warahmatullah wa salamu alaikum warahmatullah terima kasih